Cara memuaskan seorang pria setiap waktu apa? Dekati dirinya tanpa busana. Ini fitrahnya. Dia gak banyak macam-macam laki-laki. Hanya memang Islam ajarkan kita harus ditutup. Ya, ditutup bu. Itu ajaran Islam, tapi fitrahnya begini. Dan ingat, itu laki-laki yang ciptakan Allah ya. Jadi, dekati dirinya tanpa busana itu. Itu gak usah banyak cincong itu. Cuman karena kita diminta oleh, diajar oleh Allah, agar kita malu kita tutup. Apalagi kalau di atas 50 tahun, harus ditutup bu. Masuk angin. Kadang ibu-ibu kalau udah ada kerut-kerutan di perutnya, malu ya. Jadi kadang-kadang suami itu, ada suami yang gitu. Apa sih ditutup? Ini sunnah. Ya gitu. Ini sunnah sih ya gitu. Paham ya bu? Begitu perempuan, begitu banyaknya perempuan. Laki-laki cuman satu. Apalagi kalau ibu niatkan, bismillahirrahmanirrahim. Saya dekati dia tanpa busana ya. Pakai bismillah, jatuhnya ibadah. Saya dulu salah juga bu. Pakai daster aja melulu. Pakai daster melulu. Makanya sekarang banyak orang-orang menjual, maaf, pakaian tidur yang bagus. Ya. Berwarna, transparan. Pakailah bu. Pakailah bu. Jangan itu daster yang compang campi. Ya Allah. Sebelah kanan bau bawang merah, sebelah kiri bau bawang bombay. Ganti lah bu. Dalamannya itu berwarna-warni. Kadang ungu. Kadang ungu bu. Ya Allah. Ya. Ada yang ungu tuh. Ungu. Peach. Ya Allah. Hitam. Padahal gak kelihatan juga nantinya. Tapi itu sesuatu yang memang laki-laki butuhkan. Ya. Kenapa? Karena kita ingin menjadi pidadarinya sampai kapanpun. Oke. Sekarang. Mengapa pria tidak bicara selama bercinta bu? Karena itu tadi korpus kolosumnya tipis. Sehingga pria hanya dapat mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Betul bu? Jadi maaf ibu. Kalau suami ibu sedang berhubungan intim sama ibu. Dia gak banyak ngomong bu. Kenapa? Gak bisa. Karena otak tengahnya tipis. Dia cuma bisa satu. Kita lain. Kita korpus kolosumnya tebal ya. Maaf. Kita lainin suami juga. Masih juga bisa ngomong. Masih juga mikirin yang lain. Apa dipikirin? Ya. Lagi diajak hubungan intim sama suami. Kita mikir. Ya Allah tuh cucian belum diambil. Ya Allah. Atau kalau sebelum subuh kan. Serangan fajar kadang-kadang suami melakukan. Kita sambil mikir loh. Ya Allah tuh anak-anak belum dibangunin sholat subuh gitu. Tapi laki-laki gak begitu bu. Makanya mengapa Islam. Ya. Ya. Membolehkan laki-laki poligami. Dan. Istri pertama, kedua, ketiga. Itu gak usah cemburu. Laki-laki pada saat dia berhubungan intim pada istri pertama. Dia gak ingat yang lain. Dia fokus. Pada datang juga ke istri kedua juga begitu. Ketiga juga begitu. Karena otaknya memang sudah disetting oleh Allah gitu. Kalau kita lain bu. Ya. Udah lah hubungan intim. Ngingetnya anak. Nginget cucian. Nginget itu mau arisan besok pagi. Kita bisa begitu. Kenapa? Karena korpus kolosum kita tebal. Paham ya bu? Dan ingat. Dia gak bisa diajak bicara bu. Padahal kita selalu kepengen ya. Dia bicara. Gak bisa bu. Dia hubungan intim. No. Dia selalu bilang sama kita. I love you. I love you. Susah. Ya. Jadi apa? Bagi seorang wanita. Bicara adalah bagian penting dari pemanasan sebelum bercinta. Karena kata-kata sangat penting baginya. Ya. Jika selama bercinta seorang pria berhenti bicara. Seorang wanita mungkin akan mengira pria itu tidak lagi tertarik padanya. Memang bu. Waktu di awal-awal. Ya. Ini kita ilmiah ya. Ada istilahnya foreplay. Itu perempuan seneng banget laki-laki atau suami kita ngobrol. Walaupun gak banyak. Karena dia cuma 7 ribu kata. Udah malam pula. Habis. Ya. Dia cuma muji sedikit saja. Ya. Dia cuma bilang. Ya. Kamu tambah cantik. Iya. Tapi setelah itu. Kemudian dia hubungan intim. Sudah gak bisa bicara lagi bu. Jangan tuntut untuk bicara. Ayah. Tadi kamu ngomong apa? Ini udah hubungan intim. Banyak kita kalau gak belajar. Kita anggap. Ya. Oh dia sudah gak. Sudah gak. Saya tidak-tidak tertarik lagi ya. Dia tidak tertarik lagi sama saya. Tidak bu. Kasih kesempatan. Kapan suami sedang hubungan intim. Kemudian kita ajak cerita macam-macam. Tentang banjirlah. Tentang. Ya Allah. Itu berhenti langsung bu. Berhenti. Dan maaf. Penisnya langsung gak jadi tegang lagi. Melayu gitu. Orang lagi hubungan intim. Ayah-ayah. Tetangga sebelah banjir sekuping. Ya. Ngapain ngomong gitu. Gak usah cerita gitu. Udah diem aja. Dan harus tahu bahwa. Oh laki-laki sedang konsentrasi. Dan cuma satu saya. Di mukanya itu. Gak ada wanita lain. Ya. Meskipun maaf. Ada laki-laki suami. Dia sedang selingkuh juga. Atau dia ada pelakor. Pada saat dia hubungan intim. Yang dilihat di depannya itu hanya orang yang disitu. Wanita yang disitu. Jadi gak usah cemburu. Banyak ibu-ibu. Kamu mikir siapa sih? Kamu mikir siapa? Kamu mikir siapa? Enggak. Kita yang mikir macam-macam. Ya. Fokus ya bu. Makanya itu tadi. Ya. Laki-laki di Islam. Dibolikan poligami. Kenapa? Otaknya memang Allah buat sedemikian berupa. Sehingga gak usah cemburu. Istri yang satu dengan yang lain. Ya. Baik. Jika seorang wanita ingin menyenangkan seorang pria dengan menyentuhnya. Secara alami wanita membelai-belai kepala pria dengan lembut. Mengusap wajahnya. Mengusap punggungnya dengan lembut. Betul bu? Kalau suami kita di tempat itu kita usap-usap gitu ya. Itu kita loh. Alaminya kita. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata jenis sentuhan ini hanya memiliki dampak kecil saja pada kebanyakan pria. Bahkan kadang-kadang terasa mengganggu. Ini kalau mau hubungan intim nih. Ya. Ini nih. Ini harus tahu juga nih. Kita sangka kita dengan otomatis belai-belai dia. Wah ini suami saya pasti suka. Cuman gak banyak bu. Dampaknya kecil aja. Jadi gimana? Pada pria lebih suka disentuh terutama pada area khusus sesering mungkin. Jadi ibu gak usah lama-lama belai-belai kepala. Langsung yang dibawah. Ini penelitian. Ibu. Ibu satu kali belai kepala atas, kepala bawah minta dibelai juga. Suka. Ya. Harus paham ini. Ketika. Nah ini sekarang. Ketika seorang pria menyentuh wanita. Ia akan menyentuh langsung. Maaf. Maaf. Ke area sensual. Menjama payudara dan selangkangan. Banyak perempuan gak suka. Perempuan malah. Kepengennya itu tadi. Belai kepala dulu. Belai punggung dulu. Tapi pria karena otaknya pria nih ya. Dia selalu mau to the point. Maka sering dia to the point sama istrinya. Ini yang kadang perempuan. Marah. Ya. Tetapi. Disitulah kita tahu bahwa. Rupanya pria lebih senang yang begini. Caranya gimana Bu Aisyah? Ya kita omongkan. Kita harus bicarakan. Ya. Kita bicarakan. Inilah yang merupakan hal yang tidak disukai wanita. Tapi kita harus paham bahwa. Itu pria. Ya. Dia bukan mau kurang ajar suami kita. Itu justru dia. Ya. Karena lagi berhubungan intim. Karena sebentar lagi setelah setelah umum intim. Suami kita bertambah cinta. Eh suami kita. Suami ibu. Biasaan suami kita lagi. Bareng dong. Lagi tuh. Suami ibu. Suami ibu tambah mencinta ibu. Ya. Ketika pria dan wanita saling memberikan sentuhan sensual berdasarkan pada kepentingan masing-masing kekasih dan kepakaan kulitnya. Maka hubungan mereka akan semakin erat. Artinya gini. Ya. Kasih tahu suami. Ayah. Aku lebih senang kepala dulu. Punggung dulu. Gitu. Oke. Maka dia sebelum menjama yang area sensual. Ya. Suami akan menjama yang kita minta. Nah. Cuma laki-laki jarang bilang. Eh saya lebih suka di bagian bawah. Jarang. Jarang. Untung ibu-ibu ikut majelis talim. Jadi ibu kalau mau dianggap seorang istri yang pandai melayani suami. Langsung tahu. Gak usah kepala. Bawah aja langsung. Itu laki-laki suami ibu tuh langsung rasanya. Haa. Dia tahu banget. Ya bu. Padahal kita kepengen juga yang belay kepala kan. Ya sudah sebentar. Kepala punggung. Leher suami. Ah langsung. Bawa. Ya. Naik. Ibu ya dengar nih. Pria tidak mampu mengatakan aku cinta padamu bu. Siapa yang suaminya pernah bilang atau sering bilang aku cinta padamu. Coba angkat tangan. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Kita ada seribu orang gini cuman tiga. Ibu. Siapa yang suaminya jarang bilang aku cinta padamu. Ya Allah angkat tangan semua. Haa. Bu dengar ya. Kalau suami ibu jarang bilang aku cinta padamu. Itu biasa. Tapi kalau ada suami sudah bisa bilang sama istrinya aku cinta padamu. Itu luar biasa. Makanya jarang. Mbak Yanti. Kenapa? Selama berapa tahun married? Berapa kali bilang aku cinta padamu? Haa. 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 Oh gitu. Itu ngeles. Haa. Haa. Kata dokter Yanti. Suaminya bilang. Kalau saya gak bilang aku cinta padamu itu berarti masih cinta. Yee. Bisa aja. Bisa aja. Haa. 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 Ya. Baik.